Pantas banding, segini uang pensiun AKBP Akhirudin yang lenyap usai dipecat. AKBP Akhirudin Hasibuan resmi dipecat dari kepolisian usai sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat atau PTDH pada dirinya. Pemecatan terhadap AKBP Akhirudin disampaikan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pancaputra Simajuntak pada Selasa 2 April 2023. Keputusan tersebut diambil karena AKBP Akhirudin terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Pada saat peristiwa penganiayaan itu terjadi, AKBP Akhirudin berada di lokasi dan hanya diam saja, seakan membiarkan anaknya menganiaya orang lain pasal 107 peraturan tersebut. Sementara aturan mengenai PTDH Polri tertuang dalam Peraturan Polisi atau Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. AKBP Akhirudin ajukan banding. Terkait dengan sanksi pemecatan itu, AKBP Akhirudin langsung mengajukan banding. Hal itu disampaikan oleh Kabit Propam Polda Sumut Kombes Dudungan Dijono. Menurut dia, memori banding AKBP Akhirudin akan dibuat dalam waktu 14 hari, sementara untuk pelaksanaan waktu bandingnya masih menunggu arahan dari Mabes Polri. Karena dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemencatan Tidak Dengan Hormat atau PTDH, secara otomatis AKBP Akhirudin kehilangan hak mendapatkan uang pensiun. Berapa uang pensiun Polisi Jabatan AKBP? Uang pensiun perwira polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 20 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim atau piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut mengatur mengenai uang pensiun perwira polisi dengan nominal yang berbeda-beda, disesuaikan dengan pangkat terakhir dan berapa lama masa pengabdian dinas dikepolisian. Dan berikut adalah rincian uang pensiun polisi yang diatur dalam PP No. 20 Tahun 2019. Golongan 1 atau Tamtama sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 2.220.600.000. Golongan 2 atau Bintara sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 3.024.500.000. Golongan 3 atau Pama sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 3.585.500.000. Golongan 4 atau Pamen sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 3.932.600.000. Golongan 5 atau Pati sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 4.448.100.000. Karena jabatan AKBP dalam kepolisian masuk ke dalam golongan 4 atau perwira menengah, maka AKBP akhirudin kehilangan uang pensiun sebesar Rp 1.643.500.000 sampai Rp 3.932.600.000 setiap bulannya. Terima kasih telah menonton!